Lagi mana hakim? Menanggapi hal tersebut, apakah ini kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa? Terhadap jaksa, terhadap hakim, tidakkah ini merupakan terlalu mahal harganya untuk kemudian merefer lagi ke belakang, mengubah lagi yang dulu, dan lain sebagainya. Ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Oke, ini kita sepakat dulu nggak? Apakah kita sepakat dalam kasus ini terjadi peradilan sesat? Saya mengatakan, iya. Dari mana melihatnya? Saya, faktanya apa yang terjadi sekarang. Nah, orang sudah dihukum, dan ini berulang kasus yang terjadi tahun 70-an, Sengkon dan Karta. Iya, 80-an. Dan itu akhir 80-an ya? Sebelum Kuhab lahir, karena saya ingat itu ada perma dari Prof. Omar Senoaji untuk PK-nya. Nah, kasusnya 70-an Pak, tapi peradilan 80-an. Nah, kemudian, peradilan sesat ini, sampai kapan kita mau berhenti? Maaf, saya harus ngomong keras sekali Pak Kapolri, untuk apa kita terlalu sombong dengan kata-kata salam presesi. Kalau peradilan sesat tiap hari disajikan di hadapan publik. Mungkin Pak Susno tidak enak ngomong, tapi saya harus ngomong, saya akademisi, saya praktisi. Bang Nasrong, peradilan sesat berarti di tahun 2016 ya? Bukan untuk penanganan sekarang kan? Iya, sekarang kita belum tahu, bisa saja terulang. Oleh karena itu, jangan terulang. Anda jangan jatuh di lubang yang sama. Nah, kemudian, maaf, saya katakan, apa tugas Jaksa Pemeriksa Berkas Perkara waktu berkara dikirim ke sana? Oleh karena itu, harus ada audit. Kapolri audit tim penyidik dulu, penyelidik dan penyidik. Jaksa Agung audit tim penerima berkas, audit JPU-nya. Kemudian, Mahkamah Agung audit Majelis Hakim. Bagaimana Anda melihat fakta persidangan itu? Maaf, secara umum Pak, ini secara umum saya ulang. Tidak semua Jaksa seperti itu, tidak semua polisi seperti itu, tidak semua hakim. Seringnya adalah ketika kasus-kasus begini, tersangka, terdakwanya, mau pakai pengacara, lo jangan pakai pengacara. Nanti justru malah berat. Lo ngaku aja terus terang, gue tuntur dengan. Padahal seharusnya hak didampingi pengacara, kuasa hukum ya. Tapi itu terjadi sejak awal. Nah, kemudian, benar, ini Pak Susno ini saya kenal beliau, sejak masih kombespol. Kami sama-sama tim perumus RUKUAP. Nah, kami, saya termasuk orang yang paling keras menentang bahwa berkas berita acara pemerintah penyidikan itu diserahkan ke hakim. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Hakim baca itu dulu. Nanti dia terbentuk otaknya di sini, apa yang bunyi di situ. Bagaimana proses itu diperoleh. Jadi tidak netral begitu? Tidak netral. Oleh karena itu, saya mengatakan berkas itu cukup sampai di jaksa. Di hakim tidak boleh diserahkan itu. Kemudian hakim hanya memperoleh surat dakwaan. Nah, silahkan kemudian gali fakta persidangan. Dan yang ada sekarang adalah hampir semua hakim sebelum cidang. Sebelum diperiksa saksi-saksi siapa misalnya saksi Al-Fad mau diperiksa. Dibaca dulu BAP-nya apa. Nanti dia sudah terbentuk di sini. Nah, kemudian ketika di ruang sidang si Al-Fad mau merubah, saya tidak begitu. Loh, kamu tuh ngomongnya begini dulu. Sudah berpat-pat pada itu ya. Jangan berbelit-belit. Ketika dia berubah, ini kita bicara fakta yang terjadi. Ketika dia merubah keterangannya, nanti waktu hakim menjatuhkan putusan, ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Di situ disebutkan berbelit-belit dan tidak mengaku terus terang. Itu sering kita baca. Padahal tidak boleh itu terjadi. Bapak-bapak tadi mengatakan harus ada audit nih. Pokoknya dia audit lagi. Jaksanya, hakim, lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Hukumnya apa? Tapi dijawab setelah jeda. Tadi kapas dulu, Pak. Santai. Usai jeda kita kembali. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia pagi? Tunggu, sabar. Sabar, 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 sabar. Tidak. Nanti persilahkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuh itu. Ini dipitna. Saya rela mati. Ada. Saya rela mati. Tidak. Tidak. konsekuensinya? Apa yang memang harus diusut lagi, diberikan hukuman terhadap jaksanya, hakim, dan sebagainya terkira kasus ini? Harus. Karena kalau tidak, ini akan berlanjut asal-asalan seperti ini. Karena apa? Yang penting putus-putus perkara. Hakim juga udah menumpuk. Jadi serba salah saya nggak tahu lagi bagaimana memperbaiki hukum di Indonesia, penegakan hukum Indonesia luar biasa. Bentuk hukumannya kayak apa? Saya mengatakan begini, ini saya tidak boleh mengatakan nanti pasti dibilang, wah, nggak ada bukti ada yang ngomong. Saya tahu, saya pelaku di lapangan. Saya selain akademis, saya pelaku di lapangan. Hukum ini sudah menjadi korporasi penegakan hukum. Di semua unit kerja, di semua subsistem, menjadikan penegakan hukum sebagai sumber penghasilan gila-gilaan. Satu. Yang kedua, proses penegakan hukum tidak lagi ada rasa belas kasihan terhadap orang yang mencari keadilan. Yang penting, saya berhasil. Yang penting, saya sudah selesaikan tugas saya. Hakim tidak punya rasa tanggung jawab di dalam memutuskan di tingkat pertama, karena ah, nanti kan bisa banding. Banding juga ah, masa kasasi. Kasasi di tingkat kasasi jadi bumper. Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan. Ah, tingkat PN sudah dihukum, PT dihukum, kasasi juga begitu. Nah, oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini menjadi pembelajaran hati-hati ke depan. Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik, jadi akan berulang terus. Oke, ini juga keinginan kita ya. Memang nantinya ada audit investigasi mungkin bagaimana penanganan atau proses hukum di tahun 2016 lalu. Tapi kalau melihat saat ini dua DPO ini dianulir, ini menjadi harga mati nggak sih Bang Nasrullah? Apakah nanti mungkin ada saksi-saksi yang muncul yang juga bisa menghadirkan DPO lainnya atau tersangka lainnya? Kalau bagi saya, mohon maaf Pak Susno ya, soal jumlah DPO bertambah, berkurang, itu normal di dalam penegakan hukum. Tetapi masalahnya, sehingga muncul tiga pertama, apakah itu proses penegakan hukum yang benar atau karena yang disampaikan oleh tim dari Polda Jabar itu dulu nyebutnya asal-asalan. Bisa saja dari para saksi-saksi yang diperiksa, ngaku nggak sih ini? Ya dia ngaku aja. Ternyata sekarang setelah digali, berubah itu bagi saya, biasa saja. Tetapi bagi saya, saya maaf ya, saya tidak terlalu fokus di dalam penanganan kasus PINA ansik. Tapi saya jadikan kasus PINA untuk momentum proses perbaikan penegakan hukum. Kita diskusi ini kan arahnya ke sana. Kalau kita tidak bicara bagaimana ini ke depan, Anda akan membiarkan dunia peradilan, sekali lagi, bukan dunia pengadilan, dunia peradilan. Itu semakin kacau balau, semrau, dan seenak-enaknya. Anda lihat tiap hari, kita ditampilkan, disuguhkan kekerasan-kekerasan. Apa nggak prihatin bagi anak cucu kita ke depan? Jadi momentum ya Bang ya? Lawan ya. Baik. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah, apakah juga menjadi keinginan kuasa hukum PINA agar kemudian ada audit investigasi dan menghukum pelaku-pelaku peradilan yang selama ini dianggap tidak sejalan begitu?